Pemirsa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Jampi membuka workshop penilaian kriteria bangunan gedung hijau atau green building lanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan hidup yang berkualitas, menghemat sumber air dan mengurangi jejak karbon. Rabu 23 Agustus 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Jampi membuka workshop penilaian kriteria bangunan gedung hijau atau green building lanjutan yang sebelumnya sudah dilaksanakan di tahap awal pada sening lalu. Dalam workshop ini diikuti oleh 40 orang peserta. Sebelumnya, workshop lanjutan ini terfokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang artinya pembangunan sangat minim menggunakan bahan non-alami dan beberapa hal untuk membangun bangunan hijau yaitu penggunaan air dan sumber daya alam yang efisien dan memanfaatkan energi terbarukan, pengurangan polusi dan limba dengan hal tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup dan alam yang ada di dalamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kota Jampi khususnya dinas PUPR Kota Jampi mengadakan workshop penilaian kriteria bangunan gedung hijau green building lanjutan, yaitu agar tercapainya tujuan meningkatkan hidup yang berkualitas, menghemat sumber air, mengurangi jejak karbon, dan penggunaan bangunan yang lebih lama pada konstruksi di Kota Jampi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!